Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, Sampu Rasun Kembali lagi bersama prokisnya Sekewun Wata, Wata, Wow Bang Sun, wow apa nih yang akan kita angkat hari ini? Wow-nya ada di belakang kita ini sih sebetulnya, ya kan? Lagi menuju ke sini katanya? Lagi menuju ke sini Oke Sebelum kita lihat Enggak, kita sudah masuk dulu Baru kita tunjukin profile dia siapa Oke, boleh-boleh Yuk dipanggil aja L yok Panggil langsung lah Wow, wow, wow Eh, Mas Tarsan Tarsan Kedil Ya Wah Muhammad Muhammad Yasir Enggak, dia biar perkenalkan diri sendiri aja nanti Oke Silahkan Sebelum duduk, mungkin perkenalkan diri dulu Perkenalkan diri dulu Boleh dibuka ini? Boleh, boleh Ente berdiri, saya duduk Perkenalkan sama saya Ahmad Yashir Al-Fadhil Kita panggil Yashir aja ya Oke, nggak apa-apa Kalau belum ada yang tahu Yashir ini memang karang taruna di RS11 Kampungnya Sekelu Gimana? Apa kita melihat profilnya dia? Dia sebetulnya ngapain bintang tamu Kita nggak tahu Kalau dilihat dari tampak Biasa-biasa aja Bahkan dari segi penampilan Biasa-biasa Keren Keren Santai Kalung-kalung Kecanggih Yuk, kita saksikan aja Profil dari bintang tamu kita hari ini Bangga Sub indo by broth3rmax Saudara di tengah pandemi COVID-19, cara unik dilakukan untuk membubarkan warga yang masih nekat berkumpul. Salah satunya dengan mengerahkan robot. Layaknya pahlawan superhero, robot berwarna biru diterjunkan untuk memberi peringatan bagi warga. Guna mematuhi peraturan pemerintah untuk tetap menjaga jarak atau physical distancing, Kampung Sekewud RW11, Kecamatan Cibenyingkidul, Kota Bandung, punya cara unik untuk menjaga warganya. Dengan menggunakan robot Satgas COVID-19, warga yang berkumpul diminta untuk kembali ke rumah. Layaknya superhero yang diidamkan anak-anak, robot biru dengan tinggi hampir 2 meter ini berjalan di sekitar perumahan warga sambil mengumumkan untuk tetap berada di dalam rumah. Sesekali robot yang diinisiasi pengurus warga ini membubarkan warga yang terlihat sedang berkumpul. Meski sempat dinilai gagal, karena robot COVID-19 ini justru membuat anak-anak berkumpul. Dengan didampingi limas, tugas robot COVID-19 dapat berjalan dengan baik. Selain memberikan imbawan, robot COVID-19 yang dikendalikan petugas di dalamnya ternyata juga memberikan dampak positif bagi warga. Raut bahagia warga dipercaya mampu menjadi imunitas untuk melawan virus corona. Setidaknya warga saya sendiri bisa tersenyum ketika melihat kemunculan robot itu. Dan selalu didampingi oleh Linmas untuk memperlihatkan keseriusannya bahwa memang jangan ada perumahan. Ternyata dia itu ada di dalam tubuh ini. Si robot satgas COVID-19. Jadi pemirsa, ya Sir ini adalah pemeran yang ada di si robot ini. Salah satu satgasnya. Satgas apa Sir? COVID-19. Yang menggunakan robot ini. Kegiatannya apa aja Sir? Kegiatan hari-hari sekarang ini karena kuliah ya. Kuliah Daring di rumah. Sambil minum sayangnya? Mereka silahkan. Jangan, jangan. Sampai ntar 2 jam baru. Kuliah Daring. Alhamdulillah. Kuliah juga ini. Kuliah. Mantap. Terus, apa ya? Nyese. Nyese itu nyuci. Kesaharian kan dia kesaharian. Tidur, makan, minum. Itu kehidupan, tidur, makan. Kesaharian. Tadi udah segitu. Tapi ada yang kelewat. Apa? Mandi nggak. Belum dipotong tadi. Oh belum ya. Tapi yang jelas kalau kuliah tetap belajar ya. Belajar ya. Nggak cuma formalitas doang tuh. Enggak. Pak Yasir. Apa? Apakah robot ini pertama kali yang berada, yang dibuat oleh dari kampung Sekewut ini? Sebenarnya robot ini tuh yang kedua. Yang pertama itu tahun berapa ya? Rupa lagi ya? Tahun 2017-2018an lah. Oh pernah ada, pernah ada. Pernah ada, pernah bikin. Tapi produk gagal itu mah. Gagalnya kenapa? Soalnya badan kecil tapi si kakinya besar banget. Belum imunisasi. Di polio, belum di polio ya. Mata satu lagi. Dajjal dong, Turobo. Makanya produk gagal itu. Oke, oke, oke. Bicakam. Tapi kalau yang ini katanya pernah viral nih. Sampai diliput beberapa media nih katanya ya. Oh gitu. Bahkan sampai berkali-kali disiarkan oleh stasiun TV. Apakah benar atau gimana tuh ceritanya tuh? Ya itu memang betul. Pernah viral juga. Dan apa? Pernah masuk di beberapa satu stasiun TV. Udah berapa? Belasan lah. Ada belasan sih. Stasiun TV. Jadi tugasnya si robot ini apa sih? Membuarkan masa di saat pandemi kan di dalam berkurumun ya. Jadi kita ngebubarin-ngebubarin masyarakat yang sedang mongkrong berkurumun. Alasannya kenapa pake robot? Alasannya ya karena... Karena ini kan dulunya kan buat film. Oh awalnya. Awalnya buat film. Karena... Gak kepake, gak pake. Ada apa? Ada ide gitu. Pake aja robot. Jadi ada job. Oh jadi itu di Sekiwudi tuh gak hanya warganya doang aja ya. Main film di kampung Sekiwudi ini. Robotnya pun main film ya. Waktunya filmnya film apa? ¿No? Tiba-tiba. Terima kasih telah menonton 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 Tidak menonton Terima kasih telah 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 menonton Mudah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton!